selamat menikmati 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 nah para binatang ini kebingungan dan menyerah para binatang ikhlas dan rito biarkanlah adam yang diberi akal bersyukurlah para binatang ini karena tidak diberi akal karena urusan di dunia akan diselesaikan saat itu juga berbeda dengan adam yang diberi akal maka urusannya tidak pernah putus terutama tanggungjawabnya di dunia nanti Begitu pula Nabi Adam menerima sihir Adam Allah menanti Setiap ucapan yang diucapkan beliau ini bisa menundukkan sesuatu yang sangat keras Alangkah hebatnya bahwa Nabi Adam bisa menundukkan segala sesuatu pada saat itu Sehingga manusia yang diberikan akal dan diberikan pemikiran Maka akan menggunakan akal ini untuk mengatakan sihir Adam Allah menanti Bila diucapkan dengan binatang yang kita temui Ataupun orang jahat Ataupun rentenir penagih hutang debat kolektor Penjahat seganas dan segarang apapun Maka akan layu dengan sendirinya Padahal kita membacanya hanya di dalam hati saja Yaitu sihir Adam Allah menanti Dibaca sekuat nafas kita Bila kita bertemu dengan seseorang Orang ini sangat berbahaya Ataupun orang ini keras sekali Maka kita tarik nafas Dan bacalah sihir Adam Allah menanti sekuat-kuatnya Bila tidak kuat Sambil kita menahan nafas Dan memandangi orang tersebut Selama kita menahan nafas ini Setelah nafas tidak kuat Pandangan mata kita tetap memandangi obyek yang kita tuju Jangan sampai lengah Setelah itu kita hembuskan nafas pelan-pelan Sambil di dalam hati membaca sihir Adam Allah menanti Maka dengan sendirinya Maka dengan sendirinya Orang yang kita hadapi tersebut Seperti bunga yang layu Bunga yang gagal mekar Yang sebelumnya gagah dan pemberani Akhirnya keberanianya menjadi don Nah inilah kelebihan-kelebihan yang diberikan Allah Salah satunya menundukkan binatang pohon dan alam liar lainnya Di zaman ini memanfaatkannya Maka bisa berguna untuk menundukkan manusia, hewan, dan lain sebagainya Itulah salah satu riwayat tentang sihir Adam Allah menanti Semoga pengetahuan ilmu ini bermanfaat bagi saudara semua Dimanapun berada Barokah dan berkah Amin amin Ya robbal alamin Ikutin terus channel Mbak Salim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!